selamat menikmati hari ini saya akan membahas tema yaitu tentang sidang tidak menunggu tergugat hadir jadi ini tema ini kadang sering menjadi pertanyaan kenapa dari teman-teman itu atau sahabat diskusi hukum itu mengatakan bahwa kenapa putusan saya diputus sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan oke kita lihat penjelasannya sebagai berikut ya yang pertama bahwa pendaftaran perkara yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan akan diterima dan disitu untuk menentukan surat gugatan siapa yang digugat alamat tergugat itu adalah domainnya atau hak dari pihak penggugat nah kewajiban pengadilan setelah menunjuk hakim dan untuk menunjukkan hari sidang maka disitu pengadilan melalui jurusitanya memanggil tergugat tergugat dipanggil sesuai dengan alamat yang ada di dalam surat gugatan jadi disini bahwa apabila alamat itu tidak sesuai maka nanti akan disampaikan sebagaimana dalam berita acara dalam relas panggilannya jadi ingat ya dari tergugat umat tidak dipanggil ya itu kembali lagi alamat buat salah itu bukan kesalahan dari majelis tetapi sudah dibuat di dalam surat gugatannya memang seperti itu jadi pihak penggugat yang membuat desain seperti itu nah terus bagaimana proses pemanggilan tadi jadi proses pemanggilan tadi yang sudah disesuaikan dengan apa namanya jangka waktu dan tempatnya tadi dituangkan dalam relas panggilan majelis hakim yang akan menilai hakim yang akan menilai sah atau tidaknya pemanggilan tersebut sesuai atau tidak jika memang tidak sesuai nanti hakim akan mengambil sikap dalam putusannya terus bagaimana dengan arti panggilan tersebut artinya dengan panggilan tersebut adalah hak dari tergugat hak tergugat bagaimana untuk hadir atau tidak hadir itu adalah hak tergugat ketika tidak hadir bagaimana konsekuensinya dia dianggap tidak menggunakan haknya haknya apa untuk membela kepentingannya kepentingannya apa kepentingan ketika ada gugatan untuk pembelaan dia digugat berarti dia hak untuk membela diberi kesempatan untuk membela tetapi ketika tidak ada dia berarti tidak menggunakan untuk itu sekarang pertanyaan mengapa tidak ditunggu mengapa tidak ditunggu yang pertama kita lihat bahwa suatu perkara itu harus ada selesainya yaitu dengan pembacaan putusan dengan tergugat menunggu kehadiran tergugat itu sampai kapan hadirnya apalagi kepada ketemu dengan pihak tergugat yang ingin mempersulit atau mengulur-ngulur jalannya persidangan sampai kapan pihak tersebut-sebut nah ada yang sengaja mau datang ada yang tidak lah ini kasihan pada pihak penggugat sedangkan perkara itu ada selesainya dan pengadilan juga diberi batas waktu untuk menyelesaikan perkaranya maka oleh karena itu tergugat ini tidak selalu ditunggu kehadirannya terus bagaimana hal tersebut? nah hadir di persidangan itu tidak harus hadir sendiri di persidangan ini bahwa hadir di persidangan ada suatu bukan suatu kewajiban untuk hadir sendiri untuk hadir adalah hak tapi kewajiban di hadir sendiri bukan kewajiban tergugat bisa memberikan kuasa kepada advokat untuk diwakili atau mungkin dengan keluarganya dengan cara memberikan suatu kuasa insidentil jadi kehadirannya itu tidak harus hadir sendiri bisa dengan dikuasanya maupun advokat atau dengan keluarganya nah inilah makanya hal tersebut tidak harus selalu ditunggu kehadirannya terus bagaimana ketika tidak hadir? ketika tidak hadir pun pihak tergugat ini diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum jadi kalau memang dia tidak sependapat dengan putusan pengadir dia bisa mengajukan upaya hukum upaya hukumnya apa? yang pertama apabila dia dari awal tidak pernah hadir tidak pernah hadir sehingga dinamakan putusan first act atau di luar hadirnya tergugat upaya hukumnya adalah first act kalau video first act tidak ada di channel ini silahkan dilihat di searching kumpulan video dari channel ini ada juga yang membahas masalah first act terus selanjutnya apabila si tergugat ini pernah hadir walaupun sekali habis itu tidak pernah hadir saat datang pertama sidang dia tidak pernah hadir sampai dengan putusan itu adalah putusan kontradiktur dengan ada putusan kontradiktur tersebut pihak tergugat apabila tidak menerima putusan dia bisa mengajukan upaya hukum banding masih tidak puas dengan putusan banding dia bisa mengajukan upaya hukum kasasi ya begitu terus bagaimana setidaknya apa yang anda pikirkan ketika anda memutuskan untuk tidak hadir di persidangan yang pertama bahwa anda harus baca dulu surat gugatannya lihat tuntutan surat gugatannya apa yang diminta sekiranya akan merugikan anda atau tidak yang kedua bahwa ketika anda tidak hadir anda harus tahu konsekuensinya anda akan dianggap tidak menurang untuk pembelaan maka harus anda tahu konsekuensinya bahwa ketika putusan pengadilan ya anda harus siap ketika anda tidak menerima atau mengajukan upaya hukum itu pilihannya terus yang ketiga ini saran saja ya pantau perkara anda di persidangan melalui aplikasi SIPP pengadilan sekarang lebih mudah ya pengadilan dan mudah perkara itu sudah ada di SIPP tinggal dicek perkembangan perkara yang dari mana bagaimana caranya pak caranya adalah ketika anda mendapatkan relas panggilan catat lihat disitu ada nomor perkara anda dari nomor perkara anda itu anda bisa melihat bagaimana perkembangan perkara anda dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia Anda di Jakarta bisa melihat perkembangan perkara anda yang diadapkan anda dikuatkan di Semarang ataupun anda di Semarang bisa melihat perkara anda yang ada di Surabaya oke itu tadi penjelasan dari kami semoga ada manfaatnya jika ada hal yang mau tidak ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang selamat menikmati